Terima kasih yang masih bersama kami di Newsroom, Pemirsa Kementerian Keuangan RI memberikan klarifikasi terkait dengan nilai transaksi mencurigakan melibatkan pegawai KemenQ yang menjadi pembahasan di Komisi 3 DPR RI. Pihak KemenQ membantah terjadinya perbedaan data transaksi janggal senilai triliunan rupiah antara pihaknya dan juga Menko, Polhukam, Mahfud MD karena berasal dari sumber yang sama yaitu laporan PPATK. Wakil Menteri Keuangan, Suhaasil Nazara pada Jumat siang menjelaskan pihaknya telah melakukan proses klarifikasi transaksi janggal yang diduga melibatkan pegawai KemenQ senilai 349 triliun rupiah. Proses menghitung dan menganalisis surat laporan PPATK yang diterima KemenQ pun dilakukan dengan berbagai cara. Namun akibat KemenQ hanya menerima 300 atau 200 dari 300 surat laporan PPATK maka sempat memunculkan perbedaan data. KemenQ pun akhirnya melakukan pemeriksaan kembali terhadap ratusan surat laporan PPATK itu termasuk 100 surat yang dikirimkan PPATK langsung kepada aparat penegak hukum. Sehingga akhirnya diperoleh data yang sama untuk menjelaskan data agregat dugaan TPPU yang terkait dengan KemenQ periode 2009 hingga 2023 yang terbagi menjadi 3 kelompok laporan hasil analisis atau LHA. Surat PPATK ke Kementerian Keuangan dari PPATK ada yang dikirimkan ke APH itu bagian yang oranya 100 surat dan dikirimkan ke Kementerian Keuangan itu yang 200 surat. Tapi angkanya sama enggak? Angkanya kurang lebih ya mirip. Kenapa angkanya ini keseluruhan mirip? Karena memang kita bekerja dengan data yang sama yaitu 300 surat ini yang dikirimkan merah di bawah sama-sama 300 surat dan keseluruhan 300 surat itu nilai totalnya berapa? 349,874 triliun. Sumber datanya sama yaitu rekap surat PPATK cara menyajikannya bisa berbeda tapi kalau dikonsolidasi ya ketemu.